Pemirsa Ketua Pansus 1, laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur atau LKPJ DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Pansus LKPJ Gubernur DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa poin penting akan direkomendasikan ke Gubernur Kalimantan Barat, salah satunya kredit cinta rakyat. Ketua Panitia Khusus, laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur DPRD Provinsi Jawa Barat atau Pansus LKPJ Gatot Cahyono bersama Wakil Ali Hasan menerima kunjungan kerja dari Pansus LKPJ Gubernur DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Banmus Gedung DPRD Jawa Barat. Kunjungan tersebut untuk studi banding mengenai tata cara kinerja dari Pansus LKPJ Gubernur tahun 2017 karena Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Barat sedang melaksanakan Pansus LKPJ Gubernur tahun 2017. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suryansah mengatakan ada beberapa poin penting yang akan diimplementasikan dan direkomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa poin penting meliputi bidang kesehatan, perekonomian, dan program kredit cinta rakyat yang digagas oleh DPRD dengan Bank Jabar Banten. Suryansah menampakkan khusus untuk program kredit cinta rakyat tersebut merupakan inovasi yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat, terutama untuk ekonomi masyarakat golongan bawah. Kredit cinta rakyat, kredit cinta rakyat ini juga memperluas jangkauan kredit kepada pelaku usaha, terutama golongan ekonomi lemah. Dan ini semuanya akan kami bawa ke Kalimantan Barat untuk direkomendasikan kepada Gubernur terpilih nantinya dari hasil pilkada tahun 2018. Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2017 Gatot Cahyono mengatakan, pada intinya pengerjaannya hampir sama antara Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Barat, yaitu mengenai laporan dari kinerja Gubernur selama lima tahun menjabat atau satu periode. Apa yang tadi disampaikan, kan ini kunjungan LKPJ dari Kalimantan Barat, kontennya hampir sama dengan kita Jawa Barat yang juga sedang memasuki masa LKPJ Gubernur. Apa yang ditanyakan, ya saya kira sama juga yang berkaitan dengan laporan Gubernur dan juga kinerja Gubernur untuk lima tahun dalam bentuk akhir masa jabatan dan tahun terakhir tahun 2017. Sama aja, persis sama. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Sub indo by broth3rmax